Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indriyati merupakan seorang muwalaf dan dia pernah membuat konten seputar apa yang dipahami terkait konsep Tuhan di agama yang dianut sebelumnya. Dari video miliknya, Ibu Indriyati menegaskan bahwa sosok yang dianggap Tuhan itu tidak mati karena disalib. Dia tidak mati disalib, tapi diangkat ke langit. Nabi Isa kembali ke bapaknya dan bapakmu. Nabi Isa kembali ke alohnya dan alohmu, kata Ibu Indriyati dalam sebuah video. Video itu lantas viral dan mendapat berbagai komentar, mulai positif hingga negatif. Bahkan, banyak yang sampai tega menyebut Ibu Indriyati sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Beberapa menganggap Ibu Indri ini ODGJ. Beliau bukan orang ODGJ. Beliau orang pintar, ucap Ustadz Ipung Atria dalam kanal Youtubenya. Membenarkan hal tersebut, Ibu Indriyati pun menyebutkan di mana dirinya pernah mengenyam pendidikan. Ternyata, Mualaf satu ini merupakan seorang insinyur, teknik sipil, jurusan hidroteknik pengairan, di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jelasnya, kepintaran Ibu Indriyati terbukti lewat obrolan bersama Ustadz Ipung Atria. Beliau yang telah menjadi muslimah mampu menjelaskan detail ayat-ayat pada kitab terdahulu yang dipercayainya. Ibu Indriyati sendiri tidak langsung menemukan hidayah Islam begitu saja. Perjalanannya sampai bisa mengucap dua kalimat syahadat begitu panjang. Bermula dari Ibu Indriyati yang terus-menerus diajak berdiskusi oleh para pemuka agama. Perdebatan cukup alot pun terjadi, sebelum akhirnya takluk pada agama tersebut. Makin lama, Ibu Indriyati mulai meragukan konsep Trinitas Ketuhanan di agama lama. Menurut dia, penjelasan para pemuka mengenai kepercayaan mereka bahwa sosok yang dianggap Tuhan ternyata adalah malaikat bisa lebih diterima. Trinitas itu kan kadang-kadang dia menggelindingkan kepercayaannya. Kadang-kadang disebut Bapak. Tapi kadang dibilang Bapak bukan Tuhan. Ucap Ibu Indriyati. Makin memperdalam kitabnya dulu. Ia jadi memahami berbagai ayat yang perlu dipikirkan ulang. Ada lagi ayat menyebut, telah dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Loh katanya Tuhan, kok dibikin lebih rendah dari malaikat? Loh siapa itu yang kurang ajar? Tuhan lebih rendah dari malaikat. Kan enggak masuk akal? Katanya. Setelah lama berdebat dengan para pemuka agama itu, akhirnya Ibu Indriyati mantap memeluk agama tersebut. Tapi, justru keputusannya berpindah agama menjadi gerbang dirinya menemukan hidayah Islam. Setelah disumpah, Ibu Indriyati secara otomatis menjadi volunteer dan melakukan perdebatan dengan orang-orang agama lain, termasuk umat Islam. Ketika bertemu kaum muslimin dan berdebat, pintu hati Ibu Indriyati justru terbuka. Ia pun mantap menjadi mu'alaf usai melakukan perdebatan dengan para muslim. Allah yang memanggil beliau. Pungkas Ustadz Ipung Atria. Allahu Alam Bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.